Intro Banyak keindahan alam yang masih tersembunyi menunggu untuk dijelajahi Intro Ini bener-bener amazing Lihat deh, sekarang ini saya sudah berada di Waimarang yang berada di Sumba Kalau dilihat dari bentuknya yang cantik banget ini Saya berasa berada di private lagoon, tapi ada waterfallnya Untuk sampai ke air terjun ini, hanya bisa melewati jalur trekking sepanjang kurang lebih 1 km Ini nih kalau udah nyampe sini, tempatnya seindah ini, apalagi abis traileran Kayaknya gak afdol nih kalau saya gak nyebur, pasti seger banget Intro Dinginnya air hijau Tosca menyambut saya ketika mulai melangkahkan kaki ke kolam di bawah air terjun Membasu segala lelah dalam perjalanan ke sini Wah, seger banget nih Wah, seger banget Dengan kedalaman hingga 8 meter, berenang adalah aktivitas yang paling cocok untuk menikmati kesegaran air terjun ini Wah, ini bener-bener seger banget sih Saya berasa berada di kolam pribadi dan suara dari waterfallnya itu bener-bener memelangkan hati Wah, disul banget Intro Jika dilihat dari kejauhan Tebing-tebing di sekitar kolam seolah membentuk hati Hingga disebut sebagai air terjun paling romantis di Sumba Timur Wow, pemandangan menarik nih dari anak-anak lokal sini Eh, sini 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 Seru juga nih kayaknya kalau saya loncat dari sana Itu gimana cara ke atas ananya Ya, lewat sini, lewat sini Wah, kayaknya seru nih kalau saya coba juga Anterin kakak-kakak harus sama ya Iya Iyo, iyo Tak mudah untuk mencapai spot melompat Saya harus berjalan di tepian tebing yang licin Dan tangan harus tetap berpegangan agar keseimbangan terjaga Wah, giliran saya nih Adrenalin seakan dipompa ketika melompat dari tebing Merasakan sensasi melayang menuju kedalaman air Wah, seru banget Dan memang kalau kalian kesini Lebih asik itu kalau kita langsung ketemu sama anak-anak lokal di sini Jadi kita bisa dikasih tahu tempat-tempat yang lebih seru dan menarik untuk dia keluar Lagi yuk Kita naik lagi Wow Nah, ini nih Memang permainan yang seperti ini Gue bikin lagi Selain licin, area tebing juga rawan dengan batu-batuan yang berkebaran Saya harus selalu berhati-hati ketika meloncat Nah, ini nih Sekarang saya di challenge Untuk langcat bareng-bareng sama mereka nih Hello Seru banget Gak akan kalah seru dari yang tadi pastinya Air terjun Wai Marang memiliki air terjun dengan kontur bertingkat 3 Sehingga ada beberapa pilihan tempat untuk meloncat Oh my God Ini tinggi banget Wow Ini dari atas ini saya udah gemeter nih kayaknya Kalau kalian pasti udah biasa ya Iya, udah biasa Aduh Gimana cara loncatnya nih Oh, bener-bener nih Eh, berani gak ya? Dengan ketinggian sekitar 10 meter Spot meloncat ini benar-benar memacu adrenalin saya Akhirnya gak berani impiri tadi untuk loncat Tadi di atas sana tuh rasanya benar-benar tegang banget Karena gak lihat ke bawah tuh rasanya jauh sekali Tapi senang nih akhirnya bisa melawan rasa takut Tanah Humba memang menawarkan cerita dan petualangan seru Yang membuat saya selalu berbicah kagum Terletak di garis Katulistiwa Indonesia mendapatkan sinar matahari optimal dan curah hujan yang ideal Tanah subur membentang dari ujung timur hingga ujung barat Beragam tradisi dan adat bercocok tanam tersebar di berbagai daerah Meriah sekali Sekarang ini saya sedang berada di Musonggolu dan bersama masyarakat disini Saya sedang mengikuti kegiatan membajak sawah dengan cara-cara yang sangat tradisional Sampai kayak gini nih saya berlumpur Membajak sawah secara tradisional memang mulai digantikan oleh alat bajak modern Namun tidak dengan di desa Praijing, Sumba Barat ini Warga lokal masih mengandalkan hewan ternak untuk menggemburkan sawah Nah pas banget nih pas saya lagi traveling kesini Ternyata bertepatan dengan musim tanam Jadi saya bisa ikut melebur dengan masyarakat disini Para petani di desa Praijing tidak menggunakan alat tarik bajak tradisional Mereka membiarkan belasan kerbaunya berkeliling mengitari lahan persawahan Kegiatan ini biasa disebut dengan rencan Ini kan kenapa sih masyarakat disini lebih milih Ngebajaknya pakai kerbau kan lebih lama Dengan mengundak membajak menggunakan kerbau Airnya lebih bertahan lama ketimbang dengan menggunakan traktor Para petani harus saling berteriak bersahutan Agar kerbau tetap berjalan di jalurnya Dan tidak merusak tanaman lain Ternyata untuk membajak sawah dengan menggunakan kerbau ini Itu bisa membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 3 hari Cukup lama ya Namanya juga tradisional sih Wah ini mereka lagi rame nih kata mereka Saya gak afdol kalau ikut membajak sawah dengan mereka Tapi gak naik ke atas kerbaunya Jadi lagi dicariin yang jinak nih untuk bisa dinaikin Ini Kabur nih Kayaknya gak biasa dinaikin deh Sampai digendong saya dipaksa untuk naik nih Yang ini bisa ya Ini lagi hamil namanya sih tapi Tidak apa om Gendong lah Ya Ini karena gak ada pegangannya jadi harus seimbang Bagi masyarakat Sumba Kerbau dianggap sebagai simbol keberanian dan gemakmuran Tak heran kalau dalam beberapa ritual adat seperti pernikahan Kerbau dijadikan persembahan ataupun mas kawin Semakin banyak dan besar kerbau yang dihadiahkan Semakin tinggi derajat keluarga mempelai Ini pertama kali jenis saya naik kerbau sambil ngebajak sawah lagi Wow Tapi seru banget Dan dia kan dagingnya Ini sebenernya agak mirip-mirip dengan naik gajah Karena dia kan badannya besar Jadi nyaman nih buat tempat duduknya Bedanya Bedanya Dia gak setinggi gajah Jadi ngerasa lebih aman aja sih sebenernya Ketualangan saya menyusuri keindahan Nusantara Tak berhenti sampai di kawasan timur Kali ini saya melangkah lebih jauh ke utara Indonesia Titik ujung utara Indonesia selalu menyimpan cerita yang tak kunjung usai Tujuan saya kali ini adalah menjelajahi Pulau Sangihe Pulau yang berbatasan langsung dengan Filipina Mencari kisah baru dan petualangan seru Nah ini nih yang namanya Pakura Kencang banget dan suaranya juga nih gak kalah kencang Seru banget dan pastinya sayang banget kalau saya lewatin dan gak coba Mas Kencang banget Halo mas Saya Hana Mas ini kencang banget Ini kecepatannya berapa sih sebenernya maksimalnya Kecepatannya kalau top speednya bisa sampai 75 sampai 80 Ada dua jenis Pakura yang bisa dipakai di Sangihe Pakura balap yang hanya bisa dinaiki satu orang Dan berkecepatan hingga 80 km per jam Ada juga Pakura mancing yang bisa dinaiki tiga orang Namun hanya berkecepatan hingga 50 km per jam Nah ini nih nanti perahu yang akan saya naikin Pakura ini berbeda dengan yang tadi karena kalau yang tadi itu udah dimodifikasi Yang ini adalah versi originalnya belum ada cadiknya Dan pastinya juga gak sekencang yang tadi karena saya gak berani kalau naik yang tadi Kapal Pakura biasa dipakai untuk mencari ikan tuna besar Terutama saat musim tuna tiba Dengan kecepatan dan manuvernya yang lincah Nelayan bisa menaklukkan ikan targetnya dengan cepat Angin terasa cukup kencang ketika kami melaju Adrenalin mulai terpacu Sensasi ngebut di laut memang sangat berbeda Haluan perahu yang terangkat membuat saya seakan mau terbang Memang gak ada apa-apa yang dibandingin sama yang sudah dimodifikasi Jauh banget dari bobot aja yang dimisah berdua dan kapal yang lebih besar Yang itu belum dapat kesihkan sumi susu Saya jadi penasaran nih Gimana ya rasanya gak mudikin Kayaknya saya mau langsung cobain Bagian tali ini berfungsi sebagai gas yang mengatur laju mesin Dan kayu panjang ini sebagai stir yang mengatur manufur pahguran Merasakan angin laut menerpa ketika saya mengemudikan perahu Membuat petualangan ini sungguh sangat berkesan Masih ini bikin lagi Gila loh Rasanya tuh seperti main jenis Adrenalinnya sama Tapi kayaknya ini cuma doang Jadi Rasanya disini Kemudian ini Kita disini di atas Beragam tradisi tersebar di seluruh penjuru Indonesia Mempunyai ciri khas dan keunikan masing-masing Begitu pula dengan permainan tradisionalnya Seperti di Pulau Sangihe Sekarang ini saya sudah berada di Pantai Moronge Dan bersama anak-anak disini Saya akan memainkan permainan tradisional Yang bernama Mangentude Bale Mangentude Bale Adi Cepat mengalirkan bola estafet Dengan rintangan bambu Nah ini nih Ini nih bola yang harus mencapai garis finish Ayo go Ayo Ayo Itu lari Rintangan pertama Kami harus meniup bola di atas bambu berisi tepung Selanjutnya Tim pembawa mangkok sudah siap estafet Membawa bola kembali ke kandang Untuk dioper ke pemain berikutnya Pemenang ditentukan dari kecepatan tim Menyelesaikan permainan hingga pemain terakhir Terima kasih telah menikmati Lari, lari, lari! Ayo! Ya, kita menang! Tradisi permainan anak-anak selalu berbeda di setiap daerah. Menambah keberagaman budaya Nusantara menjadi ciri khas Indonesia. Untuk buat minyak urapan ini ada urutannya. Harus dimulai dari yang basah, lalu diakhiri dengan yang paling kering. Oke, coba ini ya. Hmm!